Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel kembali lagi ke youtube channelnya Nurhos buat teman-teman terima kasih buat kalian sudah mengklik videonya aku ayo ikutin aku mari kita healing lihat barang-barang perabotan rumah walaupun kita gak beli yang penting kita cuci mata iya kan nah di fase yang pertama kita lihat perpisauan ini ada 6 pijis harganya Rp16.49 terus ada juga yang silvernya ini merek bulldo benar gak ya aku ngomongnya dan ini juga ada yang hitam keren banget ya pisaunya harganya itu bermacam-macam ada yang Rp200.000 dan ada yang Rp300.000 jadi ini aku lagi liatin yang silver apakah kualitasnya itu bagus sama pisaunya itu tumpul atau gak tumpul aku lihat juga yang besar ternyata bagus banget ya bagus juga deh harganya terus kita lihat disini yaitu merek raffle masya Allah salawatin dulu ya temen-temen ini produk baru semua jadi pengen deh koleksi merek raffle tapi gimana ya budgetnya masih kurang tapi kita salawatin aja dulu insya Allah semoga Allah kabulkan kita bisa koleksi ya alat-alat yang bermanfaat banget buat kita amin sambil kita lihat dan jalan-jalan kali aja ada yang diskon rencananya disini aku tujuan aku pengen beli piring sama mangkok dan beli talonan juga jadi disini sambil aku lihat permangkokan disini dan disini aku ada lihat sesuatu yang lucu banget seperti lampu aladin kayak gitu biasanya ini kan dipakai untuk orang-orang Arab itu masya Allah itu mereka sering pakai yang kayak gitu buat persawasan dan ini aku nemu talonan aku pengen beli talonan ini merek saifrus kemarin aku lihat ada dua ternyata sisa satu jadi aku ambil satu aja karena satunya itu udah gak ada dan disini aku lihat permangkokan dan perpiringan juga yang mana yang cocok nanti dipakai saat di rumah yang dan yang aku perlukan dan sayang banget ini kedua kalinya aku kesini ternyata banyak banget yang udah pada habis mangkok sama piringnya udah pada laku dan ini adalah perpancian yang luar biasa itu harganya itu mahal banget sekitar 5 juta 4 juta masya Allah ini juga aku sambil lihat-lihat tutupnya itu masya Allah ini berat banget loh teman-teman ini tutupnya dan aku pengen ngangkatin pancinya itu gak bisa dengan satu tangan harganya kalian bisa lihatkan 1 juta 198 ribu masalah itu mahal banget tapi kualitasnya juga bagus banget terus ini aku ada di wilayah piring-piring saji ini kan lagi viral banget di Shopee banyak banget yang jual ini ada berbagai macam warna dan bentuk juga dan kualitasnya itu bagus banget karena ini gak tipis ya teman-teman aku gak tau apakah ini bisa kita langsung di kompor atau gak bisa tapi aku gak tau aku cuma ngecek dan lihat-lihat juga disini harganya tergantung ya ada yang 50 ribu ada yang 100 ribu suami aku ada lihat tanpa saji dan aku tunjukin sama teman-teman masya Allah itu lucu banget gemes banget ini cocoknya buat anak-anak tapi aku gak tau apakah ini bisa ditaruh di kompor atau enggak mungkin kalau kompor listrik bisa ya teman-teman gemeskan ada teddy bear-nya masya Allah ini ada juga tempat pengering sayur terus aku lihat perpancian presto sama suami aku dari ukuran kecil besar dan berbagai macam juga harganya aku masih debat sama suami aku apakah beli presto yang kompor atau yang listrik aku pengennya yang praktis aja yang listrik tapi suami aku pengennya itu yang kompor nanti insya Allah deh kalau ada rezekinya kita beli dua ya yang listrik sama yang kompor amin tapi nanti awalnya aku pengen beli yang kompor aja deh dulu ngalah sama suami nah ini juga ada tempat perbumbuan warna hijau sama warna pink buluan kalian kesini siapa nih yang suka warna pink terus ini ada tempat bumbu cyfrus dengan harga 30 ribuan lebih dan ini ada tempat bumbu masya Allah ini lucu banget tempat bumbunya biasanya ini kan dipakai India sama Arab dan lanjut lagi disini aku beli mangkok yang kecil ini aku beli dua picis mangkoknya sayang banget kan kemarin ini banyak banget loh mangkok yang kayak gini ada ukuran bermacam-macam tapi kayaknya udah laku tinggal segini aja dan banyak yang kosong juga makanya aku nyayangin banget aku pengen beli lagi terus ini aku ngambil piring melamin dua yang segi empat ini dan aku gak jadi aku mikir-mikir deh aku gak tau bagaimana cara ngebersihin piring melamin ini apabila kotor banget makanya aku gak jadi beli jadi aku beli piring yang biasa aku beli yang keramik aja tapi sayang banget ini keramiknya ini sisa dua picis gak ada lagi nah kan sayang banget kemarin aku kesini masyaallah banyak banget barang-barangnya dan ini sudah pada habisan karena ini harganya itu kan murah banget makanya banyak orang yang saling cepat-cepatan karena toko disini itu jual barangnya itu murah-murah tapi kalau aku cek di toko sebelah itu ternyata mahal-mahal makanya orang itu banyak ke toko ini dan ini aku tunjukin open-open sama kalian disini udah lengkap banget ya teman-teman open-opennya jadi kalian tinggal pilih aja mau yang kapasitas yang kecil atau yang besar sama watt besar atau watt kecil tapi aku biasanya kalau beli barang itu aku liatin walaupun harganya itu mahal yang penting wattnya itu kecil nah itu utamanya gak apa-apa kita beli barang yang itu mahal-mahal tapi kualitasnya bagus wattnya juga terjangkau buat kita gak terlalu menguras listrik kita di rumah jadi kan kita itu menggunakan listrik di rumah itu lebih hematan makanya aku suka banget kalau pilih yang agak mahalan tapi kualitasnya bagus dan wattnya juga gak bikin kita boros dan alhamdulillah karena barangnya udah pada habisan jadi aku beli seadanya aja aku bayar dulu ya teman-teman nanti bakalan aku cek lagi apabila ada produk-produk baru aku biasanya ngeceknya itu di instagram kali aja ada barang-barang baru ada piring-piring cantik aku bakal kesini lagi keesokan harinya kita bongkar apa aja yang aku beli walaupun sedikit aku seneng banget ini dari yang pertama alhamdulillah aku bisa ganti talanan aku yang udah buluk banget sama udah jamuran aku ganti dengan saif rus yang harganya sekitaran 58 ribu dan motifnya itu cantik banget ini dari bambu ya teman-teman terus lanjut lagi piring yang kedua aku beli piring 2 picis karena teman-teman udah lihat kan kemarin udah pada habisan ini bahannya dari keramik terus aku juga ada beli tempat kecil ini harganya sekitar 6.000 doang cuman sisa satu warna hitam makanya aku beli terus juga aku ada beli tempat bumbu yang biasa aku pakai aku tambah 2 ini dari melamin ya teman-teman dan aku ada beli mangkok yang besar sama yang kecil ini bahannya dari keramik biasa aku beli yang geradasinya itu bagus sama ada hitam-hitamnya karena aku menyesuaikan dengan produk atau barang yang aku beli di toko itu kemarin makanya aku menyesuaikan barang-barang aku di rumah aku suka banget ini bahannya itu bagus banget dan kualitasnya juga bagus dan ini juga aku ada beli mangkok yang sedang karena ini cocok banget untuk yang berkuah-kuah aku suka banget ini harganya sekitaran 50 ribu dan di sampingnya itu juga ada sirip-sirip silpernya jadi mempercantik mangkoknya jadi mangkoknya ini gak rata seperti opel kayak gitu makanya aku suka banget sama mangkoknya ini dan langsung aja aku beresin semua barang-barang yang aku beli sedikit ya teman-teman ngumpulin barang-barang di rumah aku apalagi di dapur aku yang perlu karena kan kita sebagai content creator kita perlu barang-barang yang estetik karena untuk menunjang pekerjaan kita bikin youtube biar banyak yang minat nah buat teman-teman aku lupa nyapa kalian semua semoga kalian sehat selalu dan semoga Allah limpahkan kalian rezeki dan buat teman-teman jangan bosan-bosan nonton video aku kalau kalian ada masukan kalian bisa komen aja di bawah selesai semua aku beresin yang aku beli tadi ini aku ada sisa nasi goreng sedikit pagi tadi aku bikin sarapan buat suami aku tapi aku gak rekod dan disini aku pengen nyiapin aja buat aku makan siang ini aku tata aja deh biar lebih cantik lagi dan sekalian aku pengen pakai piring yang baru ala-ala korea ya pakai sumpit sumpit segala padahal pakai sumpit masih kurang bisa dan ini aku kasih sayur aja dan sekalian aku makan siang masyaallah ini aku makan siang sendiri seperti biasa temen-temen yang udah lama ngikutin aku pasti tau aku paling males banget kalau makan siang itu gak ada temennya tapi mau gimana lagi ya kalau gak makan mah nanti bakalan kumat tapi biasanya aku ini males banget makan siang kalau gak ada temennya dan aku makan dulu ya temen-temen masyaallah semoga kalian ngiler gak terasa video aku udah mau habis aja buat temen-temen terima kasih kalian sudah mampir ke channel aku semoga kalian gak bosan dengan video aku walaupun itu-itu aja jangan lupa kalian like comment dan subscribe ya see you next video dadah